Jadi ini adalah video pertama gue di tahun 2022, gila, udah tahun 22 aja ya kan, cepet banget gitu waktu. Nah ini adalah hape yang lagi lo liat ini adalah sebuah handphone brand atau pabrikan dari Cina punya ya kan. Dan kalau kita beli di harga 1 jutaan tuh layarnya ya secakap ini, sebagus ini. Ini gue zoom dari dekat ya, kayak gini lah ya, quality-nya, brightness-nya ya kan. Kan, sartuasi layarnya biru atau hangatnya kayak gimana, lo bisa nilai sendiri dari video ini. Atau kita geser sedikit ya kan, dari Xiaomi ya kan. Kalau kita lihat harga termurahnya yang di bawah 1 juta, lo bakal dapet kayak gini. Warna yellow-yellow, nggak, nggak, nggak yellow juga sih, lo bisa warna lain, pilihan warna banyak lah. Intinya kalau lo beli hape Xiaomi dengan harga 500 ribu, di bawah 1 juta jauh, ya kualitas layarnya seperti ini. Lo bisa lihat tuh, dari dekat seperti ini, brightness-nya bagus, bahkan menurut gue lebih bagus ini daripada hape yang pertama gue tunjukin ya kan. Padahal ini harganya lebih murah. Nah, itu terjadi karena pada saat itu pabrikan itu nggak mengkikis banget yang namanya kualitas pada layarnya. Dan sekarang ancuran-ancuran sih, hampir semua merek kalau menurut gue ya. Itu quality layar itu kayak, ya gila sih, parah sih kayak, ya lebih fokus ke gimmick-gimmick, banyakin kamera, ada poni-poni. Tapi masalah kenyamanan layar untuk harga di bawah 1 juta itu sadi sih. Nah, hape paling murah yang pernah gue review, salah satunya yang cukup waras nih dari Nextcom. Lo bisa lihat sendiri, untuk layarnya itu dia enak, bening, ya kan, ini hape ratusan ribu. Bahkan jauh dari harga 500 ribu, gue beli harga 200 ribu berapa atau 300 ribu berapa, ini Android ya. Tapi Android jadol versi lawas dan, ya kalau buat dipakai kerja nggak bisa lah ini hape paling buat hape-hape rumah lah ya. Tapi gue ngomongin masalah layar di sini. Layar yang ada di hape ini tuh enak gitu, nyaman gitu, itu berasa kayak hape 1 jutaan lebih gitu. Padahal ini harga 200 ribuan sekian-sekian ya kan. Nah, ini gue ngomongin dari kenyamanan layar aja ya. Karena video ini kalau gue ambil dari perspektif yang berbeda-beda, kualiti kamera, ketahanan baterai, layar, kualitas speaker, itu beuh, kayak video itu kayak sejam dua jam gitu. Jadi gue di video kali ini bakal ngajak lo buat gimana sih ngekomparasiin layar dengan hape-hape mahal. Nah, gue juga kemarin ngajak lo buat nyari hape murah, salah satu iPhone yang harga ratusan ribu, 600, 700 ribu. Lo bisa dapet iPhone 6s, bisa buat WA-an, bisa buat buka IG, bisa buat Facebookan, bisa nge-game tipis-tipis lah ya. Bukan PUBG tapi ya, meledak nih hape. Nah, menurut gue kalau lo beli iPhone yang harga di bawah sejuta ratusan ribu, salah satu contohnya seperti ini, fix banget sih. Lo bakal dapet layarnya KW, fix banget. No debat, no debat ya. Kalaupun masih original, pasti udah kuning-kuning, ada bintik-bintik, kayak ada hitam-hitam di bagian pojok-pojokan, atau frame-frame itu udah pada lepas, itu kalau masih original. Atau lo ganti lagi ya ke semi-semi original gitu lah LCD-nya. Bullshit kalau ada LCD original Apple tapi dijual bebas secara baru gitu. Nah, kalau lo beli iPhone 6s itu dengan harga ratusan ribu, lo bakal dapet kondisi layar yang ya setengah-setengah enak lah ya. Kadang KW-nya enak, kadang KW-nya tuh nggak banget, touchscreen lo lari-lari. Hoki-hokian lah ibaratnya. Menurut gue nggak worth it banget gitu. Lo tahun 2022 masih beli hape yang lo tadinya pengen ngemat budget, tapi ternyata LCD-nya tuh nggak enak buat pala lo pusing, apalagi touchscreen-nya nanti lari-lari ke depannya baru pake berapa hari, it's not worth it menurut gue ya. Jadi, gue bakal ngajak lo apa sih? Hape apa sih yang paling lebih worth it dari iPhone ini? Bahkan iPhone lo yang gue tantangin. Hape apa sih kira-kira? Jawabannya menurut gue bukan tidak salah, tidak mungkin. Iya, ini adalah Advanasa. Menurut gue ini surga banget. Nyaman banget gitu, ya kan? Iya, gue ibaratin surga karena surga itu nyaman kan. Jadi ini layar. Kalau lo pake buat pemakaian ringan banget, ini hape enak banget Advanasa yang satu ini ya. Ini gen awal-awal, ya kan? Lo kalau bisa liat, layarnya ini gila. Ini kalau dibandingkan dengan lo beli iPhone jaman sekarang, yang second-second iPhone 6, iPhone 6, iPhone 5, ya notabene KOE, ya kan? Ini lebih worth it. Jauh lebih worth it dan jauh lebih killer gitu. Jauh lebih berfungsi dan lebih bervaedah lo beli ini. Lo bisa pake buat WA-an, ya kan? Tanpa baterai bocah-bocor-bocor-bocor, atau IC charger-nya rusak. Karena you know, tau sendiri, kalau iPhone itu adaptornya suka banget, apalagi yang laos-laos kalau lo beli bekas KW-KW-an. Jadi ini terhindar lah, lebih terhindar. Resikonya tuh lebih tertekan kalau lo beli Advanasa yang satu ini. Anjay. Soalnya lo tuh dari penonton-penonton gue, banyak bang lo nggak review Advan lagi? Advan mana bang? Konten Advan. Nah ini gue hadirin nih. Ini dari dekat kalau dilihat, layarnya tuh enak banget. Ini sumpah, seriously, layarnya enak banget. Gue nggak bohong. Gue ngerasanya ini layar kalau dibandingin sama Android tuh kayak Android harga 2 jutaan. 2.300.000, 2.400.000 gue rasa tuh ya dapet lah feel layar yang ada di Advanasa yang satu ini. Cuman entah kenapa Advan-nya agak-agak baru itu kok layarnya menurun ya? Kayak gue bilang tadi, makanya hampir semua brand kayaknya kayak kurang peduli gitu sama kenyamanan layar. Padahal kita pake handphone itu yang kita gerak-gerakin, yang kita sentuh, yang kita lihat tuh layar. Kalau layarnya butak, hitam, blank, ya buat apa? Processor kencang, kamera bagus ya. Gak guna, makanya gue disini dari segi speaker, baterai, semua, kamera, dan lain-lain, yang paling gue ambil tarik ulur adalah perspektif dari segi per-LCD-LCD-an. Makanya ini sebuah basic sih menurut gue. Nah kalau dilihat dari close-up, dari dalam keadaan mati, ini layar bener-bener black, full black ya kan. Menandakan hape ini tuh bener-bener kayak hape flagship gitu. Padahal ini hape yang murah ya kan. Jauh banget di bawah sejuta gitu. Kayak lu ngeluarin duit gope lebih dikit lah ya. Lu dapet Elvan Nasa sebagus ini. Layarnya gila sih. Entah kenapa, Elvan dulu tuh enak gitu hape-nya ya. Sama kayak Xiaomi dulu. Yang pernah gue bilang, Redmi 4A tuh gila sih. Lu kalau LCD dapet masih original tuh layar terang, brightness-nya terang parah gitu. Bahkan kayak, nyaingin LCD iPhone 8 gitu, terangnya, cerahnya enak gitu, brightness-nya tuh. Dan layar yang full black ini, kalau dinyalain tuh, brightness-nya juga enak sih, Elvan Nasa ini. Entah gue bingung gitu, gue bingung gitu. Kalau lu udah ngerasain layar yang nyaman, ya udah lu bakal pake hape ini betah gitu. Lu pake buat baca-baca berita, ya kan. Ya hape ini mau dipake buat apa gitu, hape ratusan ribu gitu ya kan. Lu mau pake buat nge-game ya. Tandanya lu yang udah, lu goblok kayaknya ya kan. Karena ini hape ratusan ribu gitu. Nggak nyampe sejuta ya kan. Jadi menurut gue, sesuai fungsinya lah, sesuai harganya, lu dapet di bawah sejuta jauh, lu buat WA-an ini enak banget, brightness-nya terang banget. Terus lu buat baca-baca berita, ya mungkin buka IG, lemot tipis-tipis, enak, pasti bisa. Terus ya nyetel-nyetel musik, atau ngeliat-ngeliat video-video klip gitu. Pake hape ini ya memang rada-rada harus sabar-sabar dikit sih. Tapi enak gitu. Layarnya, endes banget. Pokoknya yang gue tekenin di Advan ini adalah layar. Nah, jadi, apa ya, secara head-to-head, kalau dibandingkan dengan iPhone yang harga ya di bawah sejuta juga, ini jauh lebih killer. Layarnya jauh lebih killer, kameranya jauh lebih killer. Lah, kok kameranya gak ikut-ikut bang? Karena gini, kalau lu beli iPhone 6, generasi 5, iPhone 6, 6s, 7 udah mulai nih, ntar ikut-ikutan nih. Mungkin setahun-dua tahun lagi, 7 generasi 7 tuh udah ikut-ikutan. Casing-nya itu udah gantian, dan casing udah gantian itu, kaca kameranya itu bukan original lagi, biasanya dari plastik. Nah, itu ada gores-goresan. Yang dimana rebek lah, kalau lu beli tuh kadang kamera iPhone tuh udah ada debu-debu, kacanya kayak udah bukan bening-bening banget. Jadi, ya hasil kamera tetap gue lebih, ya lebih milih si Advan NASA ini sih, dibandingkan iPhone 6 yang seri-seri bekas gitu. Ini kayak jauh lebih nyaman sih menurut gue. Nah, overall, ya menurut gue udah gak ada obat sih. Ini gue kasih lihat deh nih. Nih, kameranya gue kasih lihat. Nih objeknya simple-simple aja, gulungan timah. Kita kasih lihat, gue kasih lihat tipis-tipis kayak gimana sih feel kameranya. Pake HP buatan Indo di bawah sejuta. Sumpah ini kalau dibandingkan sama iPhone, ini jauh lebih killer. Salah satu iPhone, apa, salah satu HP buatan Indonesia yang ngalain iPhone di harga yang cukup signifikan murahnya. Ini kalau dilihat ya, dari sial jepret-jepret ya. Ini objeknya ya. Lalu gue masukin menu kamera. Nah, ini kita coba foto. Ini kalau lo lihat ya, ini gue coba jepret. Ini hasilnya tajam cu. Ini bener-bener memadai gitu. Kayak, lo kerja pake HP ini, jepret-jepret-jepret, terus buat kirim ke grup WA, ya kan, ada apa, ada apa, atau ada file apa yang pengen lo share, atau lo pengen drop ke email, foto-foto atau apapun itu, masalah dukungin kerjaan, lo tinggal foto-foto. Ini cukup memadai gitu. Kayak objek-objek kecil tuh dapet nih. Tuh, kalau di zoom tuh, beuh. Hasilnya tuh enak. Jadi menurut gue ini udah, salah satu HP natural, tanpa gimik-gimikan. Lo bayangin ya, lo kalau beli HP-HP murah, yang harga sejutaan, itu layarnya ampas, sampah, kayak sampah, kayak taik. Terus kedua, kameranya gaya-gayaan, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, padahal hasilnya kalau jepret, gelap. terus ada poni-ponian, padahal tuh layar gak, apa ya, udah gue tuh tebel banget. Jadi ini HP non-gimik sih. Lo gak bakal dapet gimik-gimikan, tapi lo udah bakal dapet harga yang literally waras banget menurut gue ya. Makanya gue lebih ngedukung lo, kalau seandainya lo nyari HP murah meriah, muntahnya kebangetan, ya gue lebih ngerekomendasiin Advan yang satu ini sih. Dan ya gitulah menurut gue, videonya sampai disini aja. Dan ya kedepannya gue bakal jual HP-HP lokal, ya soalnya gue kayaknya bakal banyak sih HP-HP lokal, gue masukin di toko online gue, barangkali buat lo yang nyari HP-HP lokal, HP-HP buatan Indonesia, nanti gue coba jual, tapi secara second, kondisi second, dan nanti bakal banyak unit-unit yang masuk. Jadi lo silahkan mampir aja ke online shop gue, langsung aja mampir, linknya ada di deskripsi di bawah video ini.